Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita masih berada di Papua Barat Dan sekarang ada di kotej Atau resort miliknya Bapak Bupati Abdul Faris Umlati Semoga Allah memuliakan dan mencintainya Ikan yang ada di hadapan kita saat sekarang Seperti yang dapat disaksikan Ini adalah ikan asli laut Bukan ikan keramba Lihat pemandang ini adalah laut Subhanallah Tapi bagi Bupati Khusus area milik beliau ini Tidak boleh ikannya ditangkap Silahkan dinikmati Silahkan bercengkerama dan bermain-main dengan ikan ini Pertanyaan tumbuh di hati Kalau di dunia Allah SWT Menyamankan mata kita Dengan pemandangan seperti ini Dan bahkan lebih lagi Kalau kita masuk ke dalam jauh lebih indah Apa yang Allah siapkan di dalam Dari pemandangan jauh lebih indah daripada yang ada di atas Pertanyaan kita Apakah di dalam surga Allah ada ciptakan laut? Apakah di dalam surga ada Allah ciptakan ikan? Dan apakah ikannya jinak? Bisa dipanggil Ikannya mempersembahkan diri kepada kita Dan tidak perlu bersusah payah untuk menangkap ikan ke laut dan sebagainya Jawabannya iya Jawabannya iya Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Fihamatashtahil anfus Subhanallah Lihat ikannya besar-besar Di dalamnya Di dalam surga itu Matashtahil anfus Seluruh yang diinginkan oleh nafsu Allah berikan Seluruh yang diinginkan oleh nafsu Allah berikan Nafsu kita ingin apa? Ingin ikan Macam apapun ikannya Allah berikan Nafsu kita ingin masuk ke dalam laut Kalau sekarang orang pakai alat kan Alat snorkeling dan sebagainya Nanti Allah izinkan kita masuk ke laut Tanpa peralatan Subhanallah Kita bisa bernafas di dalam laut Seperti kita bernafas di daratan Tapi itu hanya di dalam surga kelah Karena di dalam surga itu tidak ada kelelahan Tidak ada keletihan Tidak ada apapun yang menakutkan Membahayakan Dan apalagi mengancam kematian Mengancam kehidupan kita Tidak ada Kalau di dunia seluruhnya masih terbatas Masuk ke laut Kita harus pakai Kapal laut Atau pakai peralatan lengkap Kapal tanrenang Radat snorkelingnya harus lengkap Dan sebagainya Ada pun dalam surga Tidak ada seperti itu Apabila telah mendengarkan ini Adakah neman Allah lagi Yang setelah kita ketahui Yang telah kita nekmati Dan yang akan dijanjikan oleh Allah Pantas kita dustakan Tidak ada Untuk yang demikian itu Hendaklah kalian berlomba-lomba Mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari hamba-hamba Allah Akhir zaman ini Kita jadikan perlombaan kita serius Dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Memperbanyak amal soleh Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sedekat-dekatnya Berjuang dengan nyawa kita Dengan badan kita Memakai seluruh harta kita Dalam rangka Memperbanyak amal soleh Kita doakan Bapak Bupati kita Bapak Abdul Faris Pemlati ini Allah kuatkan Kekuasaannya Allah naikkan Dan Allah tingkatkan derjatnya Karena yang kami dengar Beliau adalah seorang hamba Allah Yang sangat soleh dan taat Beliau sangat kuat Memikirkan Islam Dan memikirkan umat Islam Dan kita ingin Bupati-bupati lainnya Di Indonesia ini Bermunculan seperti ini Sehingga rakyatnya digiring Kepada Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kehidupan Jauh daripada maksiat Kami dengar Masya Allah Beliau dalam waktu Yang hanya sebentar Telah mampu Meredam berbagai macam Tempat-tempat maksiat Pelaku-pelaku maksiat Telah dialihkan Dengan cara-cara yang bijak Kemudian dakwah juga Dikembalikan hidup Tetapi beliau mengalami Tidak sedikit serangan Dan tekanan Dari lawan-lawan politiknya Yang ingin menggulingkannya Dan itu kebanyakan Rata-rata dari non-muslim Mari kita doakan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan beliau Dari pendengki-pendengki Yang dengki kepadanya Dan juga dari Para pendengki-pendengki Yang dengki kepada Pemimpin-pemimpin muslim lainnya Di Indonesia ini khususnya Karena Pada masa akhir zaman ini Kita krisis kepemimpinan Pemimpin yang jujur Pemimpin yang adil Pemimpin yang amanah Pemimpin yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemimpin yang sayang Kepada rakyatnya Dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah Memberkahi seluruh harta Yang telah diinfakkan oleh beliau Dan oleh Para pemimpin-pemimpin muslim Yang taat lainnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengganti apa yang telah dipergikannya Untuk agama Allah Dengan surga yang dijanjikan Amin Amin ya rabbal Alamin Demikianlah Saudaraku seiman Para kaum muslimin-musliman Akhir zaman Barakallahu fi wa fi kum jami'ah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh